Intro Menanggapi laporan forum pemuda yang didukung oleh Ketua BPD Desa Pengembur atas dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa oleh Kepala Desa Pengembur Supardi Yusuf Bupati Lombok Tengah Suhaelipti menyatakan Kepala Desa tidak boleh sembarangan menggunakan anggaran dana desa karena penggunaan ADD telah ada perencanaan tidak senak sesuai keinginan sang Kepala Desa Suhaelipti tegas menyatakan penggunaan anggaran untuk biaya nyongkolan dan biaya begawi yang disumbangkan untuk masyarakat telah menyalahi aturan karena tidak ada dalam perencanaan anggaran jika itu dilakukan maka KD Desa tersebut telah menyalahi aturan Selain itu Bupati juga menepis ada lobby biaya sampai 25 juta untuk proyek sesuai data yang termaktub dalam laporan pertanggung jawaban anggaran yang disampaikan oleh KD Desa Pengembur ya tapi siapapun kalau menyalahgunakan kalau salah kan gitu ini lagi dibenci ya silahkan kalau memang ada pengajuan anggarnya itu laporan ya nanti kan akan diian oleh aparat ya oleh apa? peruntukannya salah sih orang peruntukannya kan udah di jelas sih kemana-kemana itu porsinya juga udah ada iya kan? untuk bangun ini, untuk administrasi, biaya apa itu di jelas namanya saja anggaran kan? ya kita segera akan kita lanjutin sesuai dengan mekanisme dan aturan hukumnya ya untuk itu Bupati Soelipti menyatakan setuju jika kasus KD Desa Pengembur ini diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Peraya hal ini menentukan kepastian hukum atas laporan warga Desa Pengembur tersebut jika benar dari hasil penyelidikan ditemukan penyimpangan maka Soelipti meminta agar segera dilakukan tahap selanjutnya yaitu dengan menetapkan KD Desa Pengembur sebagai tersangka Bu Giman, TV9, Pombok Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!